Seorang anak perempuan dia masih di bawah umur berhasil kabur setelah disekap selama dua hari di sebuah kos-kosan di Kabupaten Pringseu. Korban disekap oleh temannya yang dikenal melalui media sosial. Setelah berhasil kabur, korban bersama orang tuanya mendatangi Mamporeks Pringseu didampingi oleh kuasa hukum untuk melaporkan peristiwa penyekapan yang dialami. Peristiwa bermula saat korban berinisial S yang masih berusia 15 tahun, warga Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, mengenal pelaku penyekapan dari sosial media. Keduanya lalu melakukan chatting, pelaku berniat menjemput korban pada malam hari, di mana lokasi pelaku tidak jauh dari rumah korban di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Setelah bertemu, korban dibawa pelaku dengan mengendarai sepeda motor menuju kos-kosan di wilayah Kabupaten Pringseu, Lampung. Korban dibawa masuk oleh pelaku ke dalam rumah kos dan korban pun hanya menurut. Marwadah selaku kakak korban menjelaskan adiknya sudah dua hari tidak pulang dan nomor kontak sudah diblokir. Keluarga berusaha mencari keberadaan S namun tidak berhasil. Teman saya itu suruh mencet adik saya itu kak, sudah itu dapatlah serlokan lokasi kejahat yang dia tempatin itu dikosan, karena sudah tidak pulangan. Setelah itu sudah dapat serlokan dari tempat, kita langsung kesana untuk dia di lokasi kosan kuncuk. Pas tiba di lokasi itu, di situ cuma ada dia doang, adik saya sendiri. Itu sudah berapa hari? Dua hari. Dua hari, dua malam pergi dari situ, waktu pergi itu pamitan sama keluarganya lagi? Tidak pamit, orang tujuan tidak tahu. Tentanya ketemuan di jalan, di jemput di jalan. Itu memang pacarnya atau seperti apa? Kurang tahu, kayaknya teman doang, kenal di Facebook. Pihak keluarga berharap agar polisi menangkap pelaku penyekapan tersebut karena dalam laporan korban menyertakan ciri-ciri pelaku. Leo Dampiari melaporkan.